Terima kasih. Tentunya mungkin Anda sendiri. Anda bagaimana sih sebagai pelaku media sosial dengan adanya undang, apalagi dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan media sosial itu sendiri? Apakah itu akan membuat Anda kemudian dari awal yang bisa komentar bebas, kemudian jadi lebih berhati-hati? Atau bagaimana sih sebenarnya menjadikan diri Anda itu sebagai smart user? Itu ketika kita menggunakan media sosial, aku ya terutama. Aku itu sadar betul bahwa media sosial itu bukan ruang privat. Sehingga aku memperlakukan media sosial seolah-olah aku berbicara di depan publik. Kalau aku berbicara di depan publik, pasti aku hati-hati dong. Karena aku tahu dua risiko. Dua risiko apa? Satu risiko sosial. Kalau aku mengganggu kemampanan sosial, misalnya aku langgar nih, yang biasanya nggak boleh menghina-hina orang tua, aku menghina-hina gitu ya. Itu pasti aku dibeli banyak orang. Jadi adalah konsekuensi sosial. Kalau kamu salah secara sosial, kamu akan dihukum oleh sosial. Entah bully, entah di-block, entah di-unfollow, dan lain-lain. Hukuman sosialnya ada. Kedua adalah konsekuensi hukum. Jadi kalau aku melanggar hukum, di media sosial bisa saja melanggar hukum. Ya aku kena, poten. Peluangnya untuk dihukum. Meskipun tentu aku dihukum. Contoh apa? Bisa saja aku posting gambar porno. Kena dong undang-undang prografi. Bisa saja aku memfitnah temanku. Kena dong undang-undang ITE. Ya kan? Bisa saja aku kemudian ngomong ras kan, berdasarkan cara kan. Oh si suku ini jelas. Kena. Karena aku sadar betul bahwa media sosial bukan ruang publik, eh ruang ruang privat, ruang publik. Aku jaga betul dua-dua itu. Nah itu yang harus dipahami oleh pengguna media sosial. Semua pengguna media sosial harus pahami itu. Unsur kehatian-hatian tadi ya? Bukan hanya kehatian-hatian, kamu berada di ruang publik. Itu beda ya. Jadi kamu tahu bahwa kalau ini kamu, kalau ngamur kamu ditempatkan ke orang. Kira-kira itu. Oke. Nah dengan begitu, ada undang-undang ITE atau enggak, enggak, enggak berparuh. Undang-undang ITE sebenarnya berikut untuk mencegah orang, eh kamu jangan nyolong dong. Oke. Padahal udah jelas nyolong itu salah ya kan. Tapi kamu kalau nyolong berhaguman dong. Cuman undang-undang ITE ini kan karena dia wilayahnya di bidang cyber, agak beda dengan bidang yang di offline. Oke. Kalau Pak Lekman sendiri? Iya. Artinya kalau saya, karena berangkat dari media juga gitu maksudnya. Jadi lebih banyak, saya sih posting yang serius sih sebenarnya. Malah tidak banyak yang posting yang ketawa-ketawa gitu. Serius banget. Serius ya? Emang beda sih potongannya. Emang beda gitu. Tampilannya serius banget. Oke. Jadi lebih ke situ. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa ya sama, bahwa melihatnya ini adalah ruang publik ya. Ruang publik. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk kita ngomong apa, kita ngasih tahu apa. Tetapi sesuatu yang kalau dalam konteks saya adalah bahasa gitu, bahasa yang baik gitu. Oke. Jadi walaupun memang tidak terbiasa juga dengan 140 karakter gitu yang sedikit gitu ya. Biasanya nulisnya banyak gitu ya. Terus ya biasanya cuma ya kira-kira ini intinya apa gitu saja. Jadi lebih ke apa yang saya sedang kerjakan, kemudian tentang riset-riset, sesuatu riset yang bisa kita share gitu ya. Sebagai informasi gitu ya. Ya, sebagai informasi gitu ya. Baik. Ini masih terkait kebutuhan media sosial Pak Lukman. Tadi kalau kita trendnya lebih, kalau mungkin itu eksistensi kita lebih banyak ke video seperti itu. Tapi kan kita tahu fenomena jualan di media sosial juga sangat masih begitu. Apakah itu di tahun 2017 masih akan terus menjadi trend jualan di Instagram gitu kan? Instagram harusnya untuk pribadi, tapi dia melakukan penjualan dan sebegitu. Atau ada kan semacam e-commerce juga sebenarnya kan? Kayak ada web tersendiri gitu. Jadi riset terbaru itu bilangnya begini, bahwa kanal sosial media itu rata-rata akan ada transaksi di dalamnya. Jadi besok kalau kita pakai WhatsApp umpamanya, bisa transaksi gitu. Selama ini kan WhatsApp enak-enak aja kita. Nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Tapi kalau kita lihat BBM saja sudah bisa transaksi antar pengguna BBM gitu. Walaupun tetap belakangnya ada bank gitu. Nah itu memang sebenarnya lebih ke, kita lihat kalau kita lihat pembuat aplikasinya, jadi mereka ingin bisa duitin itu dong. WhatsApp dengan pengguna 1 miliar lebih, cuma nyediain server, kita nggak bayar sama sekali. Emang kita bayar, nggak kan? Sama sekali. Kita pindahin server, pindahin sini. Itu kalau dari konteks mereka, nah gue dapet apa gitu. Nah Mas Nugman, ini kalau ada salah satu maskapai penerbangan itu kan motonya itu everyone can fly. Nah untuk media sosial ini di 2017, boleh nggak kalau motonya itu kurang lebih gambarannya akan everyone can access and live. Jadi setiap orang itu bisa access secara live di 2017. Sudah dari dulu kalau itu. Dari dulu? Dari awal sosial media begitu. Oke. Karena nggak peduli kayak miskin tuh. Tetap bisa access begitu? Bisa. Artinya nggak maksudnya dengan video, dengan kualitas yang lebih meningkat? Bisa, bisa. Video itu ada dua. Satu, tergantung pada operator, jaringannya kayak apa. Oke. Tapi jangan lupa juga tergantung platform. Platform tuh juga bisa mencari format video yang bisa jalan di jaringan yang sendiri ke apapun. Oke. Oh ada ya sama begitu ya? Oh iya ada. Mereka kan begitu. Oke. Baik, kita berharap kedepannya bagaimanapun trend media sosial 2017 itu artinya lebih ke positif lah ya. Kalaupun itu berkaitan dengan peningkatan teknologi pun. Memang banyak positif ya. Jadi kalau lihat negatif sekarang itu salah satu exercise ya. Oke. Tapi itu yang lebih dikonsumsi loh masyarakat. Ya karena masalah gini, kalau ini banyak-banyak, lihat jeleknya dikit. Ini istilahnya apa? Gara-gara nilas titik. Iya karena nilas titik. Bad news is good news. Oke baik, terima kasih mas Dukman. Mas Dukman atas informasinya di Lansel kali ini.